Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini dan seneng banget kali ini saya bisa menyapa teman-teman Kali ini kita mau bahas sebuah raket yang kemarin sudah saya unboxing dan juga udah saya buatkan video review pemakaiannya guys Ini adalah raket Vellet yang seris TJ Power yang power ya guys dan ini juga memenuhi request dari beberapa subscriber yang minta dibandingkan Antara Vellet TJ Power yang ini seris power yang memang betul-betul dari spesifikasinya raket ini memang dibuat untuk main power Disandingkan atau dikomparasi, dikompar dengan sebuah raket miliknya Vellet juga yang Vellet Aeroforce Yang tarikannya bisa sampai 45 lbs ya guys Pertanyaannya adalah enak mana Vellet TJ Power power dengan Vellet Aeroforce yang spesifikasinya dan feel yang saya rasakan Nyaris 11-12 powernya, output powernya itu nyaris mirip banget dengan Vellet TJ Power Walaupun masing-masingnya dibedakan dengan model frame yang ini model ketapel yang Vellet Aeroforce model complex ya guys Dan memang feel ketika swing dan saat shuttlecock mengenai senar itu rada berbeda sedikit Tapi kalau output powernya, larinya shuttlecock kencengnya nyaris mirip sih menurut saya Keduanya benar-benar buat spesifikasinya enak banget Dan kalau teman-teman nanyain enak mana dari raket kedua ini Sebetulnya kalau enak mana, bagi saya keduanya itu udah enak banget Jadi maksudnya kedua series ini, series yang TJ Power dan Aeroforce itu termasuk dalam kategori raket yang solid dan nyaman digunakan Kalau kita ngelihat spesifikasinya ya, kita lihat dulu dari TJ Power yang Power ini Beratnya 4U guys, dan balance pointnya ini head heavy Kemudian stiffnessnya, kekakuan shaftnya itu medium stiff Nyaris mirip dengan yang Vellet Aeroforce sama-sama Ini saya buat gambaran aja guys ya Karena yang Vellet Aeroforce sudah laku Dan saya buat gambaran aja karena ini sama-sama frame compact Kalau yang Vellet Aeroforce juga pun sama Walaupun balance pointnya nggak terlalu head heavy Tapi lebih ke head heavy balance ya Kalau nggak salah, yang Aeroforce itu balance pointnya cuma 295mm Jadi 4U yang Aeroforce ya Beratnya 4U, kemudian shaftnya sama-sama medium stiff Dan kemudian balance pointnya head heavy balance Memang tingkat head heavynya, berat kepalanya nggak terlalu seperti Vellet TJ Power Tapi dari model compactnya frame kepalanya Vellet Aeroforce Swingnya itu jadi kerasa Bikin head heavynya itu, head heavy balance-nya Yang head heavy sedikit atau berat kepala sedikit itu kerasa banget punya power Atau swingnya kerasa banget lah Kayak ngebandul di atas Apalagi kalau teman-teman suka grip kecil ya Jadi grip bawaannya itu dibuang Kemudian dipasang baru dipasang grip Itu bakal kerasa head heavynya Ketimbang model saya yang saya langsung pasangkan aja Tanpa membuang grip bawaannya Kita coba bahas satu persatu ya Perbandingan bagi saya atau menurut saya pribadi Vellet Aeroforce dengan Vellet TJ Power ini Yang pertama sih kita coba bahas dulu dari tampilan Atau coloring, desain, dan warna Memang dari desain yang ada Saya lebih mantep, lebih klop, lebih asik, lebih keren menurut saya ya Itu yang TJ Power Kombinasinya sih asik ya Dan warnanya kelihatan solid Nggak kayak yang Aeroforce Yang dari segi compactnya itu Saya lebih ngeliat apalagi yang kemarin saya dikirimkan oleh Pro Champion itu Yang warna ungu ya Itu kerasa agak feminim sih Apalagi dengan frame compactnya yang agak lebih kecil Ketimbang yang lain Jadi perbandingannya itu kayak kerasa feminim Bagi saya ya bagi saya Walaupun juga output power ketika Mayang juga nggak feminim banget Kalau teman-teman bisa dapet feelnya itu powernya mantep banget Jadi saya kerasa dari desain dan coloringnya itu Kerasa mantep yang TJ Power ya guys Dengan teman-teman pendapatnya bisa beda Karena masing-masing orang Beda suka Beda kesukaan ya Atau beda kesenangan ketika melihat desain dan warna masing-masing ya Saya pribadi memang kelihatan ini gahar banget Dan ketika dibawa main Laki banget kan Warnanya hitam gitu kan Kemudian kerasa disinunya itu Kerasa punya apa ya Keberanian lah Desainnya itu kan nggak biasa ini Desainnya unik banget Nah itu dari desainnya Saya rasa kalau harus dinilai Yang TJ Power ini Saya dapetkan Saya kasih poin di angka 9,5 Sedangkan Aeroverse Dari desain dan coloringnya Saya baru bisa kasih 8,5 Ya sebetulnya bagus Tapi nggak terlalu istimewa Dan kemudian kita bahas di output power ya Ketika kita melakukan smash Lop atau long jauh dan sebagainya ya Kalau saya pribadi sih merasakannya Output powernya nyaris mirip Karena keduanya punya frame yang punya teknologi masing-masing Yang memang menurut saya keduanya dibuat Untuk meminimalisir hambatan dengan udara Jadi nggak nabrak udara gitu ya Ini dibuat ketapel yang semi-hexagon Agak lancip gitu Jadi lebih membelah angin gitu Juga yang model compact Veld Aeroforce Itu juga pun karena pipih Saya rasa dan kecil Dan frame-nya kecil Hambatan dengan angin pun nggak terlalu kencang Memang yang saya rasakan Keduanya nyaris Perlu adaptasi Dengan model frame-nya masing-masing Dengan model frame ketapel ini pun saya butuh waktu adaptasi Satu kali pertandingan lah Nggak langsung klop di awal Begitu juga dengan Veld Aeroforce Yang frame-nya lebih kecil dan compact banget Saya butuh adaptasi nggak langsung klop di awal Tapi ketika sudah adaptasi Keduanya Punya output power Yang nyaris sama menurut saya Karena keduanya punya teknologi Yang sama-sama Meminimalisir hambatan dengan angin Jadi kalau saya harus kasih nilai Dari keduanya Output power keduanya Saya bisa kasih keduanya sih Di angka 90 sebetulnya Karena nggak terlalu sempurna Bisa jadi sih Karena memang Senarnya nggak terlalu yang saya pasang bagus ya Kalau senarnya bagus sih Saya rasa ya bisa saya kasih 95 Karena Saya kerasa banget Ketika pakai dua racket ini Buat smash tuh Mancep dan kencangnya stabil Walaupun nanti teman-teman itu ya Catatan pentingnya Bakal ada adaptasi untuk keduanya Aeroforce maupun yang TJ power Karena yang ini Ketapel agak beda lah Kerasa swingnya Kemudian yang VLight Aeroforce Compact dan frame-nya agak kecil Nah itu butuh adaptasi juga Kalau tadi bahas Masalah output power Itu saya gabungkan aja lah Dengan swingnya ya Karena keduanya nyaris mirip lah swingnya Cuman-cuman Ketika saya melakukan swing ya Swing Maupun backhand Ataupun Ataupun Apa namanya Smash ya Walaupun keduanya itu Sama-sama Stiffness-nya medium stiff Ya model-model racket kaku Saya ngerasain Racket yang VLTJ power Kerasa agak lentur sedikit guys Bisa jadi sih Karena VLTJ power ini kan Head heavy-nya Banget ya Head heavy yang Banget itulah Yang bikin Dia ngebandul di atas lah ya Jadi Akhirnya Ketika dipake swing itu Ininya agak telat sedikit Jadi Sifat medium stiff-nya pun Agak kerasa Lebih Ngelentur Kemudian Perbedaan dengan Yang VLTJ Aeroforce Yang Aeroforce itu Saya ngerasain Medium stiff-nya itu Kerasa banget Dia Lebih ke stiff Lebih ke kaku banget Bisa jadi sih Karena Balance point-nya Yang gak terlalu Head heavy banget Kurang lebihnya kan Cuman 295 Kalau di Apex Biasanya Slightly Head heavy ya Terus kemudian Kalau di Yonex ya Biasa disebut dengan Head heavy balance Jadi masih ke balance Tapi Sudah Ke arah Head heavy Gak terlalu Head heavy Kayak raket ini Makanya kenapa Dengan frame yang Lebih compact Lebih kecil Dan Gak terlalu Berat kepala banget Dia kerasa Lebih kaku Kerasa Lebih kaku Swingnya tuh Kerasa Lebih Stiff banget Itu perbedaan Yang paling mendasar ya Untuk Ketika kita Melakukan swing Sama sih Kalau saya harus Bandingkan ini Ini kan sebetulnya Medium guys Nih Ini kan raketnya Pro champion ya guys Yang pro champ Smash 10 100 Yang saya rasakan Ketika pakai raket ini Mediumnya itu Kerasa Kayak medium stiff Lebih ke kaku Bisa jadi memang Karena Balance pointnya Dia di angka 290 Kurang lebihnya 33 mm Jadi dia Head heavy balance Atau di tengah-tengah Yang balance itu guys Makanya kenapa Dengan Shave yang medium itu Frame compact Dan Balance pointnya Di tengah-tengah Bukan berat di kepalanya Akhirnya Bikin swingnya dia Kerasa lebih Kayak ke medium stiff Ini yang saya rasakan Feel ketika Pakai raket Flat aeroforce Maupun Ini ya Pro champ Smash pro ya Yang framenya Compact Dan Gak terlalu head heavy Yang kerasanya banget Itu Stiffnessnya jadi Naik ke atas sedikit Yang pertamanya Medium jadi medium stiff Yang flat aeroforce Medium stiff Jadi kerasa stiff banget Jadi swingnya itu Kerasa kaku Makanya agak beda banget Dengan Raket Z-Ziegler Beliknya Apex Yang sangat viral Dengan balance point Yang lebih Banget Yang lebih Tinggi Di atas 295 mm Head heavy banget Mediumnya itu Kerasa Agak Medium banget Lentur banget Temen-temen yang udah biasa Maka Apex Z-Ziegler Pasti kerasa ya Kalau saya Maka 2 model Apex Z-Ziegler Yang seri lama Dengan yang seri Limited edition Itu sama-sama Tingkat lenturnya Tingkat mediumnya itu Submediumnya itu Kerasa lentur Beda banget Beda banget dengan Submediumnya Smash Pro 100 ini Sama Aeroforce Yang gak terlalu Head heavy banget Jadinya ketika swing Rasanya malah Nambah stiff Kaku sedikit Itu tipikal Frame compact Yang saya rasakan ya guys Kemudian mungkin Yang paling-paling signifikan Yang ketara banget Yang ketara banget sih Kayaknya ya Dari LBSnya LBSnya Yang velet TJ Power Ini cuman 35 LBS Tapi kalau yang velet Aeroforce itu Bisa sampai 45 LBS guys Tapi apakah berarti Yang velet Aeroforce Unggul jauh Bagi saya sih Gak terlalu ya Tensi Di atas 30 LBS Itu udah Bagi saya Ya itu udah Sangat Sangat cukup lah Sangat cukup Karena siapa sih Yang mau pakai Di atas 35 LBS Ya atli-atli dunia aja Masih di kisaran 32 34 34 udah jarang banget Paling cuman Kalau gak salah Ficker aksesan Dan siapa gitu Ada beberapa aja 32 itu yang 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 banyak ya 32 itu banyak atlet Kemudian rata-rata mah Kalau Pemain cewek Dunia gitu ya Dari Korea Dari Jepang Rata-rata mah Masih di bawah 30 Jarang yang di atas 30 Makanya kenapa Max tensionnya Saya gak terlalu Begitu Menyorotin lah ya Karena udah Kalau bisa ditarik 30 LBS Itu aja udah Menurut saya Raket itu udah oke lah Apalagi kalau teman-teman Lihat Yonex ya Yonex tuh Jarang banget Yang LBSnya bisa di atas 30 Bahkan yang mahal-mahal pun Cuman 28 LBS Yaitu Gak terlalu penting Ngebahas Max tensionnya Bab yang Selanjutnya Yang kelima ya guys Mungkin Ketahanan ya Nah itu yang Yang saya kemarin Flet Aeroforce Belum terlalu lama Maka Dan langsung Hanya beberapa minggu Saya maka Langsung dicoba Kawan Grup saya Dan kemudian Diambil dia Dan Dan saya ngelihat sih Kalau ketahanan cat Nyaris-nyaris sama Ini udah tabrakan sekali ya Gompel-gompel juga Ya sama lah Aeroforce Waktu saya beberapa kali Maka itu Agak tabrakan sedikit Juga gompel Ya cukup lah Maksudnya Kita bukan untuk Tabrakan terus Bukan Apa namanya Gak mungkin Kita main Selalu tabrakan Kan gitu Mungkin kalau apes Sebagus apapun Rakyat kalau udah tabrakan Ya patah Yonex juga Kalau harga Mahal juga patah Victor juga Ya gitu Jadi semua brand Rakyat pun Kalau ditabrak Yang murah Pertangmahan Ataupun yang paling High and mahal Gitu Juga semuanya Kalau tabrakan Kalau pas apes Posisinya juga Bakal patah Itu aja dulu guys Perbandingan Lima Sisi Atau lima poin Perbandingan Antara VLTJ Power Dan VLT Aeroforce Intinya Keduanya itu VLT Aeroforce Dan VLTJ Power Adalah Rakyat Yang bagi saya Output powernya Oke banget Keren banget Dan catat pentingnya Nanti Bisa jadi Teman-teman Bakal Adaptasi Sedikit Untuk model frame Yang jarang digunakan Di racket-racket Yang lainnya Dan jangan lupa Racket itu Bukan utama Yang paling utama Adalah Skill permainan kita Makanya Paling penting Adalah Teman-teman Banyak-banyak Referensi Untuk Melakukan Improvisasi Atau Teknik baru Di setiap Teman-teman latihan Bagus lagi Kalau teman-teman Punya sesi khusus Dengan teman-teman Bermain di lapangan Sesi latihan Khusus dalam Memaksimalkan Di satu pukulan Jangan lupa Olahraga selalu Selan tepuk bulu Sehat selalu Dan Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Terima kasih